Kita ngeremeng, wih sorong? Arus mudik di Jalan Raya Terenggalek-Tajitan hari ini terlihat agak, agak udah, eh udah agak suruh. Tidak seperti biasanya di lebaran yang ke-4, ke-5, ke-6, ini menjelang kupatan, sudah masuk hari sekolah, kayaknya Jalan Raya juga sudah sepi. Kita menggeremeng-geremeng, biar mudiknya tidak ngantok. Sebenarnya arus lalu lintas hari ini terbilang cukup ramai, namun semuanya terbilang lancar, ditambah lagi dengan adanya gerimis tadi Sobe, membuat jalanan semakin terasa licin, namun itu tidak menjadi kendala para pengendara dan juga pengguna jalan. Penyebab remainya kecepatan lalu lintas dan juga ramahnya pengendara ini disebabkan karena bukan arus unik ataupun arus balik, tapi ini adalah arus rames. Arus rames alias orang bergawi. Jadi kebanyakan para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Panggul Terenggale, kali ini adalah arus para pengendara yang ingin pergi ke hajatan atau arus rames kami menyebutnya seperti itu? Arus rawon. Arus rawon. Jalan rayanya semakin sepi karena ini menjelang, menjelang mahrib dan jalannya agak-agak licin. Agak licin karena tadi sore ada gerimis, tapi Alhamdulillah kali ini sudah cukup terang ya. Ini orangnya dingin ya? Enggak kok dingin. Dingin, dingin. Ngilain, 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 wong ngurin. Ini jalannya juga sudah sepi banget. Pol, pol sepinya. Tapi entah itu nanti di sekitaran pasar atau di sekitaran Bukes Mas, ya, Kecamatan Dongko, itu biasanya rame-rame orang jalan, orang mudik. Hari ini banyak sekali orang yang menenaikan hajatan, jadi ini juga menyebabkan arus selalu lintas dan juga para pengendara lebih banyak menggunakan kendaraan di hari ini. Aduh, aduh jalan seperti jalan raya. Jalan yang banyak tempelan, sehingga menyebabkan kerja-kerjaan. Sepi, tapi sepi-sepi ya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya sepinya-sepinya seperti di hutan, jalan raya. Tapi ini kayaknya 1, 2, 3, 4, dan 5 masih ada, masih bersama. Mungkin saja ini adalah para mudiker atau yang kembali ke kampung halamannya, karena besok itu hari Kamis, tanggal 18, itu anak-anak juga sudah mulai seolah. Untuk mereka yang bekerja, sudah mulai masuk kantor, sehingga menyebabkan ini mungkin arus balik ke kampung halaman, juga cukup adat begitu. Tapi kelihatannya, kelihatannya untuk kelebaran di tahun 2024 ini, tidak seramai di tahun 2023. Masalah di jalan, kalau di rumah-rumah, ini untuk sanak sepulur, itu yang kunjung ke warganya, itu rame. Kalau di tahun ini, kayaknya sepi-sepi saja yang rame di jalan raya. Mungkin itu juga disebabkan karena banyak juga para pengendara juga tujuannya bukan hanya ke kampung halaman atau mungkin ke sanak saudara, tapi juga banyak yang tujuannya adalah tempat wisata. Ini untuk yang melihat, untuk yang menonton video ini, ini apa ya, menyiarkan atau menyutik. Ini juga baru saja ditulikan hajatan. Hajatan, kurang hajatan di sini. Banyak sekali hari ini yang menulikan hajatan. Atau hari rawon. 2074. Selamat petang, selamat sore. Untuk... Kali ini pengendara menjelang maghrib. Nah ini untuk para pengundi. Pengundi juga sangat, jangan terbacaran, sangat berberan. Ini harap hati-hati untuk para pengendara yang enggak ngantuk, mungkin kelelahan, istirahat, sejenak. Ini untuk menginginkan stamina. Menyopernya, ya, tamang kemudi. Godoteluhnya, ya, luar biasa. Para pengundi. Lebaran ke-2, eh, ke-3. Yang ke-3. Yang ke-4 ini lebih ramai daripada, ya, tapi tak sempat untuk mengambil gambar. Lupa ya. Kita juga lagi mudik. Jadi ini inogennya, Atau mengerah gambarnya itu Sedilut-sedilut saja. Pasti sesepat. Pak, ini pikungan tajam. Jadi harap kita hati-hati Oleh kini menjelang maghrib, sehingga marka jalan, mungkin ada beberapa yang tidak begitu terlihat jelas. Terima kasih. Berjalan yang jauh Atau mudik Harap hati-hati. Apalagi di lebaran ini Enggak nyak banget Mengudik atau para mudik Kesusu itilannya, kesusu. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Oh, mati-mati. Oh, mati-mati. Jalannya juga licin. Oh, licin bangga. Yes. Ini jalanan baru, Sika sangat licin. Licin dan juga gelap. Lampu-lampu yang memasak. Jalan Jogja, Sleman. Seperti ini. Kadangnya, apa, licinnya luar biasa. Mudiknya juga agak-agak ramai. Sudah mulai gelap. Sudah Andan Maghrib. Tepat Andan Maghrib. Sudah ada jalanan semakin licin Karena baru saja tunggu hujan. Tapi alhamdulillah saat kita melintas Ini sudah Hujan sudah rendah Sehingga perlu terlancang Perjalanan kita di petang kali ini. Jadi kita terpaksa Untuk nge-blocknya pakai HP Karena tadi kita Tidak bawa kamera Karena Kamera kirmis. Gep-blocknya pakai kamera seadanya saja. Pakai kamera. Karena apa ya? Karena Kita tidak mau beriat Tidak mau beriat Istilah beriat itu apa ya? Beriat itu ya Anu Beriat itu ya Oh, ya Terlalu untel-untelan Terlalu ribet Sampai di tempat tujuan ya Kita berada di sebesar Pasar Doko Cukup ramai Tapi harus selamanya saja Tenang Karena pada hati Karena jalannya licin Saudara Nah ini Di sini juga Barusan berumis Aduh Para Pemudik Juga banyak banget Selalu Dan selalu Sebelah sini Lebih jalan lebih licin Daripada Yang sebelah sana ya Ini dikarenakan Baru saja turun Bician Baru saja Raja Ambulnya Kambing bakar Luar biasa Awas Awas Harap aja Cepak Soper Kita hampir Sampai ya Sampai Sampai di area Mabaksindan Area Mabaksindan Dan area Toyground CS Di tempatnya Apa ya Kayak di hutan Tapi nyamannya Luar biasa Masih bersama Toyground CS Dan Mabaksindan True Crew Mengucapkan Selamat Hari Raya 14 45 Ya 14 45 Kita mudiknya Mau sampai Mau Sampai Ditu juga Terima kasih Untuk Anda Untuk teman-teman CS Dan Mabaksindan Crew Selamat Merayakan Merayakan Hari Santai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh